Kita beralih ke informasi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yakin bakal Cawapres, Kargus Ketumum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaymin Iskandar tidak akan menjadi tersangka setelah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Meski tak ingin mencampuri urusan dan kebijakan KPK, Mahfud yakin peran Muhaymin dalam kasus yang terjadi saat ia menjabat sebagai menaker trans itu hanya sebagai saksi. Selain karena itu kasus lama, Mahfud bilang, bila Cak Imin benar-benar terlibat maka KPK seharusnya sudah mengusut kasus tersebut sejak dulu. Sejauh pengetahuan saya, Cak Imin itu tidak menjadi tersangka ya karena tidak terlibat dalam materi perkaranya. Itu kasus kan sudah lama, kalau memang terlibat mestinya sudah dulu. Sepengetahuan saya dan hasil nguping saya juga ke KPK, teman-teman itu ya Cak Imin selama ini hanya menjadi sakti. Dan menurut logika saya, kayaknya sih tidak mungkin jadi tersangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.